Pasukan Israel tembak mati dua remaja Palestina dalam bentrokan terpisah di tepi barat. Pasukan Israel menembak dan membunuh seorang remaja Palestina di tepi barat dalam insiden tragis. Seorang remaja Palestina lainnya juga tewas dalam pertemuan terpisah dengan pemukiman ilegal. Kementerian Kesehatan Palestina mengkonfirmasi kematian Kiyosai Jamal Matan yang berusia 19 tahun dalam serangan oleh pemukiman di desa Burka dekat Ramalah. Tentara Israel sedang menyelidiki kedua insiden tersebut. Sebelumnya Muhammad Abu Sa'an 18 tahun ditembak oleh tentara Israel di kamp pengungsian Norsham di Tulkarem. Keadaan ini menciptakan kerusuhan antara pemukiman bersenjata dan penduduk setempat.